Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah banyak kalangan yang berpendapat sama bahwa sebutan Brahma berasal dari nama Abraham atau Ibrahim Misalnya yang disampaikan Anna Boris Kingsford seorang teosopis Inggris pada tahun 1880-an Abraham atau Brahma, mereka adalah satu dan kata yang sama dan menunjukkan satu doktrin yang sama Anna Boris Kingsford, The Perfect Way or The Finding of Christ 1882-2012-259 Abdul Khakri Diarti Maulana, 1888-1977 Seorang sarjana agama-agama besar dunia yang menyandang titel The Fidiarti karena pengetahuannya yang luas tentang fedah Hindu berpendapat bahwa Brahma dan Abraham adalah dua nama dari satu orang yang sama dan masih banyak lagi para ilmuwan yang berpendapat sama bahwa Brahma adalah Abraham atau Nabi Ibrahim Fakta yang kita alami hari ini adalah bahwa kita banyak bertengkar tentang agama oleh karena sejarah yang tidak tuntas digali para pendahulu, entah itu karena disengaja atau tidak sejarah mencatat, kitab Weda paling kuno muncul di wilayah India Utara yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan keturunan-keturunannya dari Teluk Benggala tempat hijrah mereka ketika bencana kekeringan yang parah melanda menuju wilayah Timur Tengah hal yang sama dinyatakan pula oleh sebagian besar sarjana yang percaya bahwa hinduisme dimulai antara 2300 sebelum masehi dan 1500 sebelum masehi di lembah Indus dekat Pakistan modern kesamaan bunyi beberapa ayat suci agama Samawi dengan ayat suci agama Hindu jika kita mencermati apa yang disampaikan dalam kitab Weda, kita tidak bisa menyangkal bahwa pesan itu senada dengan pesan ketauhidan dalam agama Samawi misalnya, Yajur Weda CH32V3 menyatakan tidak ada rupa bagi Tuhan, dia tidak pernah dilahirkan, dia yang berhak disembah Yajur Weda CH40V8 mengatakan Tuhan tidak berbentuk dan dia suci Atarva Weda BK20 Himan 58V3 mengatakan sesungguhnya Tuhan itu Maha Esa Rik Weda BK1 Himan 64V46 menyatakan Tuhan itu Maha Esa Panggillah dia dengan berbagai nama Yajur Weda 40.1 mengatakan segala sesuatu di alam semesta yang selalu berubah ini diliputi berada di dalam yang maha kuasa dan masih banyak lagi Pada hari ini merujuk etimologi umum seperti yang disarankan Monier Williams Weda berarti pengetahuan Dari akar, dari akar kata sangkrit vet yang artinya tahu Tapi apakah bentuk etimologi itu sudah benar? Tidak bisakah kita melihat bahwa Weda ada kemungkinan terkait dengan kata Weda dalam bahasa Indonesia Hal ini tentu saja dimungkinkan Seperti hanya banyak kata dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui dapat kita temukan kesamaannya dalam bahasa Sanskrit Jika kita bisa sepakat bahwa kata Weda terkait dengan kata Weda dalam bahasa Indonesia Maka kita bisa melangkah lebih jauh dengan dugaan bahwa bisa jadi Weda ada keterkaitan dengan furkon yang berarti pembeda Jika kita mencermati dengan seksama surat Ali Imran ayat 3 hingga 4 Kita akan dapat melihat kemungkinan jika furkon diturunkan untuk orang terdahulu Sebelum kedatangan Taurat dan Injil Ali Imran ayat 3 Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia Dia menurunkan al-furkon Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Akan memperoleh azab yang berat Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman Jika hari ini para ahli tafsir menyebut furkon sebagai salah satu nama Al-Quran Itu pun tidak ada salahnya Oleh karena Al-Quran memang merangkum dan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu Dalam hal ini ada kalimah dalam kitab-kitab terdahulu Yang nampaknya kembali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Hal ini yang nampaknya menjadi penyebab beberapa ahli perbandingan agama di barat Ada yang beranggapan bahwa beberapa ayat dalam Al-Quran Sebagai salinan kitab-kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi-Nabi sebelumnya Padahal yang sesungguhnya adalah Allah sang pemilik ayat-ayat suci lah yang kembali menurunkan kepada Muhammad Situasi ini nampaknya tergambar dalam surat Al-Furqan ayat 5 hingga 6 Dan mereka berkata Itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang Katakanlah Muhammad Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi Sungguh dia maha pengampun maha penyayang Quran surat Al-Furqan ayat 5 hingga 6 Dalam Al-Furqan ayat 5 Tergambar bagaimana tanggapan kaum di masa Muhammad yang menganggap Al-Quran Berasal dari orang-orang terdahulu Yang dibacakan setiap pagi dan petang Waktu pagi dan petang disini Kemungkinan merujuk pada waktu ibadah orang-orang di masa kuno sebelum masa Muhammad Oleh karena itu di ayat 6 Allah meminta Muhammad agar menjelaskan Bahwa ia mendapatkannya dari Allah Allah yang menurunkan padanya melalui perantara Malaika Jibril Cecak Ibrahim yang tertinggal di Ka'bah Di Mekah ada makom Ibrahim yang letaknya sekitar 10 meter dari dinding Ka'bah Secara bahasa al-makom berarti tempat kaki berpijak Jadi makom Ibrahim dapat diartikan tempat kaki Ibrahim berpijak Selama ini narasi yang beredar tentang makom Ibrahim Umumnya merujuk pada batu yang dianggap menjadi pijakan Ibrahim Selama ia dan Ismail membangun Ka'bah Namun saat melihat makom Ibrahim Nampaknya memiliki suatu makna filosofi Tidaklah sesederhana yang selama ini dinarasikan Bahwa peletakan hajar aswa dan garis awal permulaan toaf Di sisi timur Ka'bah memiliki makna filosofis Bahwa di sisi timur laut inilah semua peradaban umat manusia bermula Ada pun yang mengetahui arah timur laut simbolis yang dimaksudkan Kita mesti melihatnya dalam konsep posisi jarum jam sebagai penentu arah mata angin Seperti pada gambar berikut ini Dalam gambar di atas terlihat bahwa Jika kita menggunakan konsep interpretasi Posisi jarum jam sebagai penentu arah mata angin Maka posisi timur laut berada di wilayah Nusantara Dalam artikel berjudul Isanapura Negeri timur laut sebutan Nusantara di masa kuno Telah dipaparkan bahwa Di masa kuno wilayah Nusantara kadang dianalogikan sebagai negeri timur laut Jika arah timur laut secara simbolis merujuk pada wilayah Nusantara Maka arah utara merujuk pada wilayah Benggala yang tepat berada di garis bujur 90 derajat Jika kemudian makom Ibrahim berada di sisi utara Ka'bah Ini dapat kita asumsikan bahwa bentuk simbolis tentang wilayah Benggala Sebagai wilayah di mana Nabi Ibrahim pernah berpijak Inilah makna filosofis dari makom Ibrahim Yang berarti tempat kaki Ibrahim berpijak Wablahuwaklam bisawab Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi